Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Kita akan perbanyak latihan soal Dari operasi hitung campuran bilangan cacat Oke, saya akan kasih nomor 1 Soal nomor 1 1250 Ditambah 200 Dibagi 4 Dikurangi 500 Ingat untuk sifat-sifat dari operasi hitung campuran Jika ada penjumlahan, pembagian, pengurangan Maka yang harus kita dahulukan adalah pada pembagiannya Oke, kita hitung 1250 Ingat 200 dibagi 4 Sama dengan 50 Dikurangi 500 Kalau sudah ketemu soal seperti ini Maka yang harus kita kerjakan dari sisi yang sebelah kiri Artinya 1250 ditambah dengan 50 Hasilnya 11300 Ada yang masih belum bisa penjumlahan 1250 tambah 50 Coba kita hitung di coretan 11 ini ya 1250 ditambah 50 Ditambah 50 0 0 Mimpin 1 3 1300 Baru ini kita kurangi dengan 500 Oke, kita hitung 1300 Dikurangi 500 1300 Kita kurangi dengan 500 0 Dikurangi 0 0 0 0 Dikurangi 0 0 3 Dikurangi 5 Kan tidak bisa Pinjem depannya 13 13 Dikurangi 5 Sama dengan 8 Jadi hasilnya adalah 800 Oke, silakan disalin Soal nomor 2 3200 Dikurangi 500 Dibagi 25 Ditambah 350 Ingat ya nak ya Kalau ada campuran Operasi campuran Ada penjumlahan Ada pengurangan Maka yang kita kerjakan Terlebih dahulu adalah Pembagiannya Oke Kita tulis 3200 Dikurangi 500 Dibagi 25 Itu sama dengan 20 Ya Ditambah 350 Kita kerjakan Dari sisi Sebelah kiri Yaitu 3200 3200 Kita kurangi dengan 20 Ini yang kita kerjakan Terlebih dahulu ya nak ya Oke 0 0 dikurangi 2 Kan tidak bisa Pinjem Jadi 10 Ini jadi 1 10 kurangi 2 8 1 turun 3 Hasilnya 3180 Ditambah 350 50 Kita hitung 3180 Ditambah 350 Oke 0 8 Tambah 5 13 Nyimpan 1 1 Tambah 1 2 Tambah 3 5 E 3 Siapanya 3530 3530 Gimana Mudah kan Oke Kita lanjutkan ke nomor 3 Nomor 3 150 Kita perkalian sama Pembagiannya Kita hitung 150 Dikali 40 15 Kali 4 Kita punya 0 2 Disimpanan Kita hitung 5 kali 4 20 1 kali 4 4 Tambah 2 6 Ada simpanan 0 2 Berarti ini Sama dengan 6 2500 Dibagi 25 Tinggal coret-coret Ini 1 Ini 1 Berarti hasilnya 100 Ya Sama dengan Kita kurangi 6000 Dikurangi 100 0 0 Ini tidak bisa Pinjem Ini jadi 5 Ini jadi 10 Kurangi 1 9 5 nya turun Jawabannya adalah 5900 Gimana Anak-anak ya Pertama 3 Itu mudah kan Oke Silahkan Disalin Di buku PS Soal nomor 4 12500 Dibagi Dalam kurung 400 Ditambah 100 Ditambah Dalam kurung 40 40 Kali 25 Kalau ada Soal yang model Seperti ini Ada operasi Dalam kurung Maka Yang harus kita Dahulukan adalah Yang ada Di dalam kurung Ini yang kita Hitung dulu Kita tulis dulu Soalnya 12500 12500 Dibagi 400 Tambah 100 Pinter Sama dengan 500 Ditambah 40 Kali 25 Kita hitungnya Saja 25 Kali 4 Kita punya Simpenan 01 Oke 5 kali 4 20 Nyimpen 2 2 kali 4 Itu 8 Ditambah 2 10 Kita punya Simpenan 01 Artinya 40 Kali 25 Itu sama Dengan 1000 Kita hitung Dari sisi Yang sebelah Kiri 12500 Dibagi 500 Nah Kalau ada Soal seperti Ini Paling Gampang Kita corak Corak Nolnya Dulu Ini ada Punya 0 2 Berarti Tinggal 125 Dibagi 25 Sama Dengan Berapa Kita hitung Pake Porogabit Terus 25 Dibagi 5 Ini berapa Oke 2 Ya 10 Dikurangi Ya 25 Dibagi 5 5 25 0 Berarti 125 Dibagi 5 Sama Dengan 25 Ditambah 1000 1000 Ditambah 25 Jawabannya 5 2 0 1 Berarti Sama Dengan 1025 Soal Nomor 5 500 Dikali 60 Ditambah 30 Dibagi 600 Ya Kita hitung Dari Perkaliannya Dulu Dan Pembagiannya Dulu 500 Dibagi 60 Ingat Kita hitung Dari sini Dulu 5 6 Itu Berapa 30 Kita Punya 0 1 2 3 Tambah 3 1 2 3 Oke Ditambah 30 Ribu Dibagi 600 Kita Tinggal Corot Corot 0 Berarti Tinggal 300 Dibagi 6 Atau Kita Simpan Dulu 30 Dibagi 6 Dulu Berapa 5 Punya Simpanan 0 1 Artinya 30 Ribu Ditambah 50 Kita Susun Kebawah 30 Ribu Ditambah 50 Oke 0 5 0 0 3 Jawabannya Adalah 30 Ribu 50 Gampang Enak Ya Kita Ke Nomor 6 Oke Nomor 6 8 8400 Ditambah 15000 Dibagi 300 Dikurangi 125 Dikali 8 Kita Hitung Dari Pembagian Dan Perkaliannya Dulu Ini kita Tulis Dulu 8400 Ditambah Tinggal Kita Corot Corot Dulu Tinggal 15 Dibagi 3 Berapa 5 Ada 0 1 50 Dikurangi 125 Kali 8 0 4 16 20 1 Kali 8 8 Tambah 2 10 Berarti Ini sama Dengan 1000 Oke Kita Hitung 8400 Ditambah 50 Dikurangi 1000 Kita Hitung Dari Sisi Sebelah Kiri Dulu 8400 Ditambah 50 0 5 4 8 Berarti Ini sama Dengan 8 450 Kita Kurangi Dengan 1000 Kita Kurangi Dengan 1000 Langsung Saya Tulis 0 5 4 7 Berarti Jawabannya 7450 Nomor 7 200 Dikali 500 Dikurangi Dalam Kurung 20 200 Dibagi 500 Ditambah 7000 Yang kita Kerjakan Dulu Adalah Yang ada Di dalam Kurung Kita Tulis Dulu Soalnya Dikurangi Dikurangi Dibagi 500 Kita Corat Corat Dulu Ya Nol Kita Lihat 20 Dibagi 5 Itu Berapa 4 Tersisa 0 1 Tadi kan 20 Sudah Dibagi 5 Tersisa 0 1 Ditambah 7000 Sudah Tidak Ada Soal Yang ada Dalam Kurung Maka Yang kita Hitung Adalah Dari Sisi Sebelah Kiri Kita Hitung 2 Kali 5 Dulu Berapa 10 Ya Sisa 0 1 2 3 4 1 2 3 4 Dikurangi 40 Ditambah 7000 Kita Hitung Dari Sisi Sebelah Kiri 10 Maaf 100 100 Kita Kurangi 40 0 Kurangi 0 0 0 0 0 Kurangi 4 Tidak Bisa Pinjam Depannya 1 Tidak Bisa Pinjam 1 Pinjam 1 Tinggal 9 Yang Ini Tinggal 9 Yang Ini Jadi 10 Maaf Dipinjam 1 Ini 10 Ini Juga 9 Oke Ada Pertanyaan Saya ulangi Lagi Saya Hapus Dulu Saya Ulangi Lagi 100 Dikurangi 40 0 4 Kan Tidak Bisa 0 Dikurangi 4 Kan Tidak Bisa Pinjam Depannya Ini Jadi 10 Pinjam Depannya Terus Yang Ini Dipinjam Jadi 9 Karena Ini Dipinjam Depannya Ini Juga Jadi 9 Ya Ini Sudah Dipinjam Lagi Ini Jadi 9 Berarti Tinggal 10 Dikurangi 4 Berapa 6 Ini 9 Turun 99 Berarti Jawabannya Adalah 99 960 Ditambah 7000 Kita Tambahkan Disini 7000 0 6 9 16 Nyimpan 1 Ini 10 Jawabannya 106 960 Ditulisnya pelan-pelan dulu aja ya Sambil dipahami Soal nomor 8 120 Dikali 8 Ditambah 30 Ribu Dibagi 15 Dikurangi 2500 Kita Hitung Perkaliannya dulu Ini Pembagiannya juga Kita Hitung Kita Tinggal Menghitung Yang ini Dulu ya Naknya Nolnya Kita Simpan 12 Kali 8 96 96 Hitung Nolnya 1234 Kita Masukkan Sini Ditambah Tinggal Kita Ini 30 Dibagi 15 Sama Dengan 2 Tersisa Nolnya 3 Dikurangi 2500 Tinggal Kita Hitung Dari Sisi Sebelah Kiri Dulu Kita Hitung 960 Ribu Ditambah 2000 0 0 0 2 6 9 Jawabannya 962 2000 Dikurangi 2500 Kita Hitung Disini Dikurangi 2500 0 0 Ini Tidak Bisa 5 Pinjem Ya Jadi 1 Ini Jadi 10 5 1 Kurangi 2 Tidak Bisa Pinjem Disini 11 Ini Jadi 5 11 Dikurangi 2 9 5 Turun 9 Jawabannya Sama dengan 959 500 Nomor 9 1 Juta Ditambah 4 Juta Dibagi 80 Dikurangi 50 Kali 60 Yang kita Hitung Yang ada Di dalam Kurung Dulu Ini Kita Tulis Lagi 1 Juta Ditambah 4 Juta Dibagi 80 Dikurangi 5 Kali 6 Itu 30 Ada 02 Jadi Kalau ada Soal Seperti Ini Pembagian Yang harus Kita Kerjakan Terlebih Dahulu Yaitu 4 Juta Dibagi 80 Kita Coret Nolnya Dulu Ya Nak Ya Terus Kita Lihat 40 Ini Kita Bagi Dengan 8 Ketemu Di 5 Kita Punya 0 1 2 3 4 1 2 3 4 Ya Kita Tulis 1 Juta Ditambah 50 Ribu Dikurangi 3 Ribu Kita Hitung Dari Depan 1 Juta Ditambah 50 Ribu Berarti Sama Dengan 1 Juta 50 Ribu Kalau Yang Masih Belum Bisa Disusun Kebawah Kita Hitung 1 Juta 50 Ribu Dikurangi 3 Ribu 0 0 0 Tidak Bisa Pinjam 7 4 0 1 Jadi Sama Dengan 1 Juta 47 Ribu 10 450 Dikali 85 Ditambah 250 Dikali 40 Dikurangi 8400 Dibagi 20 Sama Dengan Yang kita Hitung Perkalian Perkalian Pembagian 450 Kali 85 Cukup Anak-anak Hitung Dari 45 Dikali 85 Kita Punya 0 1 Yang kita Save Kita Hitung 5 2 20 22 44 4 32 36 5 2 8 3 Kita Punya 0 1 3 8 2 5 0 Nya Tadi 1 Berarti 38 8 Ditambah 25 Dikali 4 100 Kita Punya 0 2 Tambahin 0 2 Dikurangi 8400 Dibagi 20 Kita Coret 0 Tinggal 840 Dibagi 2 Atau 84 Dibagi 2 Itu Sama Dengan 8 Bagi 2 Itu 4 4 4 Bagi 2 Berapa 2 0 1 Tinggal Kita Hitung Penjumlahannya Dulu 38 250 Ditambah Berapa Ini 10 000 10 Tambah 84 Kita Kurangi Dengan 420 0 3 2 Kurangi 4 Tidak Bisa Pinjam Ini Jadi 12 Ini Jadi 7 12 Kurangi 4 Itu 8 7 Turun 4 Turun Berarti Sama Dengan 47 830 Silahkan Disalin Ya Dari Nomor 1 Sampai 10 Terima Kasih Ya Nak Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 9 9 10 12 13 13 14 14 15 15 16 15 16